Di sebuah tempat perkampungan di daerah Bogor terdapat sebuah keluarga kecil Terdiri dari sepasang suami dan istri yang bernama Jaka dan Sekar Ayu Jaka sang suami mempunyai sedikit kemampuan bela diri Dan ia pun menjadi begitu arogan di daerah tempat ia tinggal Hingga ia dijuluki sebagai jawara di daerah tempat tinggalnya Dan juga daerah sekitar tempat ia tinggal Hal ini berbanding terbalik dengan sifat dari istrinya Yaitu Sekar Ayu Sekar Ayu sangatlah taat terhadap perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW Bagai langit dan bumi Karena sifat mereka yang memang berbeda tidak seirema Hampir selalu terjadi pertikaian pada pasangan tersebut setiap harinya Hingga di suatu malam pertikaian itu seakan menjadi puncaknya Malam itu Jaka meluapkan segala amarahnya kepada Sekar Ayu Sekar Ayu yang hanya bertunduk mendengarkan semua amarah Jaka Sambil terus menyekai air matanya yang mengalir deras Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Sekar Ayu Ia yang selalu bersabat dan berserah diri kepada Allah Yang menggenggam takdirnya dengan terus berdoa dalam hati Supaya Jaka dibalikan hatinya dan menjadi pribadi yang baik Pertikaian itu terjadi